Terima kasih Kapan komat ketika imam sudah maju Jangan jamaah yang nyuruh Komat, 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 ini ada acara nih Gak bisa, imam yang punya hak Kapan boleh komat, kapan tidak komat Kalau komat masih sedikit Kata imam Imam yang punya hak Kemudian Nabi SAW menyuruh kita di masjid khusyuk Jangan ada, kata Nabi, jangan ganggu sodaramu Dengan bacaan Quran Sebagian kita akhirnya Antara azan komat, muazzinnya malah Baca sholawat Kita mau sholat sunnah terus gimana Jadi Saya memahami ada sebagian orang gak nyaman Karena Pelaksanaan sholat berjamaah belum sesuai dengan Seserah Islam Belum lagi kadang-kadang satu jam sebelum azan Mikrofon udah ngaji Jam 4 subuh udah ngaji Gimana orang mau sholat tahajud Di rumah Kemudian Nabi subuh Ngaji lagi pak, mikrofon Yang boleh keluar dari masjid Apa saja sih pak Kata ulama hanya azan Dan komat Komat pun diperselisihkan Azan saja yang boleh keluar Komat Sebagai ulama berbeda pendapat Ini komat untuk siapa? Untuk yang di luar masjid Atau yang di dalam masjid? Dalam masjid Karena mereka yang berkepentingan Ini udah mau komat Ada pun yang di luar masjid Udah percuma Ya kan? Tapi di Indonesia Satu jam sebelumnya Sesudah sholat Mikrofon juga Banyak orang merasa terganggu Maka saya paham Banyak orang lebih nyaman Sholat di rumah Kenapa? Karena pelaksanaan sholat berjama Belum sesuai dengan Saya pernah ketemu pak Supir online Orang non muslim Dia bilang Pak Ustadz Mungkin karena saya dijemput di masjid Menurut kami Islam ini agama berisik pak Itu siang malam Itu Mulai dari pengajian ibu-ibu Sampai memang kapan kita istirahat Apa harus selalu teriak-teriak Katanya Islam yang seperti ini Mereka pahami pak Padahal Nabi SAW Di masjid gak boleh suaramu Jangan Kenapa? Ada saudaramu yang sedang berdoa Dan muslim Tapi gitu ya Masya Allah Masjid ini Iya Bisa kita khusyuk Bertetangga dengan masjid Banyak orang menghindari Kenapa? Berisik Ustadz Saya ketemu dengan seorang pilot Ustadz saya pindah Saya punya bayi Tapi jam 4 Sudah corong masjid Keras banget Habis maghrib sampai isya Corong 20 menit 30 menit Sebelum asal Sudah ngaji Keras banget Kita kalau ada tamu Gak bisa ngapa-ngapain Istrinya komplain Pak tolong dikecilin pak Bapak ibu ini Islam Atau setan Seorang ngaji kok gini Ya gimana Orang mendengar Quran Kan ada saatnya Tidak setiap orang Harus diperdengarkan Quran Maka berusahalah Kita melaksanakan Solat berjaman dengan baik pak Saya di masjid dekat rumah saya Saya pernah dijemput oleh Salah satu supir yang Ya belum mengaji gitu Tapi dia bilang Ustadz saya solat Setiap solat di masjid Ustadz dekat rumah itu Kayaknya lebih tenang Lebih khusyuk Kenapa? Orang habis solat Habis adhan Tenang Semuanya sibuk berdoa Masing-masing Gak ada yang ngobrol Terus solatnya rapat Nyaman Bacaan imamnya Masya Allah Kayak ustadz kita tadi Enak Ni'mat Gak terlalu lama Juga gak terlalu cepat Nah yang begini Itu fitrahnya orang awam nih Orang awam dia pak Supir Nah ini ada orang Solatnya cepat pak Kadang-kadang kita pak Solat berjaman cepat Tapi Zikirnya lama Doanya panjang Ini salah kaprah Harusnya ketika Solat lah kita Sungguh-sungguh berdoa Ada pun selesai solat Ya silahkan Ada yang mungkin Punya hajat Mau pulang Tapi kadang-kadang Kita gak enak pulang Karena imamnya Zikir Dianggap Kalau pulang Dianggap Wah ini orang munafik nih Orang-orang belum selesai Padahal kita mengikuti imam Hanya selesai setelah salam saja Pastilah itu silahkan Walaupun yang abdul kita bertiga Tapi kalau ada hajat Ada tamu Ada apa Silahkan tinggalkan Makanya pak Orang Indonesia ini Paling susah Kalau suruh berdoa sendiri Karena kebiasaan di Indonesia Dipimpin berdoanya Saya kalau bawa jamaah haji Jamaah umur Pak berdoa masing-masing Aduh ustadz Apa nih doanya Kenapa kebiasaan kita dituntun doa Padahal doa itu ibadah sendiri pak Memang dalam Islam Kadang-kadang ada doa yang Misalnya sholat jumat Tapi itu pun mengaminkan sendiri-sendiri Gak usah mengangkat tangan Sholat istisqah Khutbah Ya boleh kita berdoa Imamnya berdoa Kita aminkan dalam hati Atau imam sedikit diri Tapi selebihnya Doa masing-masing Apa yang terjadi pak Kita ini kadang-kadang Kalau suruh berdoa Ketika wukup di Aropah Coba lihat pak Bapak yang pernah haji Kalau di Kema Indonesia Itu kalau wukup pak Perang speaker Wah Ustadz yang baca doa Bajamanya tidur Ada pun di kita Seharusnya pak Sebetulnya adalah Khusyuk sendiri berdoa Itu yang baik Maka banyak orang awam Pak ketika masuk masjid Ngeper masuk Ini apaan Tapi lihat Fitrahnya orang ini pak Orang kayak ada tatunya Kok kayaknya lebih enak ya sholat itu Kalau dia jemput saya itu Senang sholat ini Masjidnya bersih Tenang Tidak ada suara Anak-anak yang kita juga rapikan Ini buat orang ini Tapi kalau orang yang Tidak tahu agama Masuk masjid Ini suara berisik Ini orang ini Ya jelas pak Saya lebih nyaman di rumah Saya paham Tapi itu juga keliru Berusaha lah sholat berjamaah Karena sholat jamaah Pendapat yang kuat Wajib hukumnya Ada yang mengatakan Sunnah mu'akad Tapi pendapat yang kuat Menurut kami adalah Wajib hukumnya Berdosa anda kalau sholat Di rumah enggak ada uzur Nah namun jadi Satu sisi saya paham pak Banyak orang enggak lebih nyaman Tapi satu sisi juga Banyak pelaksanaan sholat berjamaah Yang tidak sesuai dengan Antara azan komat cepat pak Dia azan Dia manggil kita Dia yang tinggalin kita pak Ya kan Oh ya Allah Sholat kan dimanggil itu Kita datang Yahudah Al-Fatihah Ya beri Kata Nabi Beri kesempatan orang mandi Alhamdulillah Di mesi kita ini berapa menit Ustadz Antara azan komat Untuk subuh 20 menit Masya Allah pak Apalagi yang tinggal di atas Iya Masya Allah enak Dia emat Kita datang udah selesai Jadi orang malas Soalnya maaf Mungkin ada orang yang punya toko Harus tutup dulu Ini dulu Baru kemudian Kan yang Memanggil kita Soalnya azan pak Itu kan suara Panggil Kasih waktu orang Mungkin tutup toko dulu Berudu dulu Jalan kaki dulu Kira-kira 15 menit Udah Baru kita komat Tapi azan komat Dia sholat sunnah sendiri Langsung komat sendiri Ya pantas pak Maka DKM ini perlu dibimbing Agar pelaksanaan sholat Pelaksanaan ta'lim Suara yang keluar masjid pak Ini seharusnya diatur pak Dan ini harus pemerintah memang Kalau diinggung masing-masing Aduh Ya Kapan orang istirahat Yang boleh keluar Adalah azan saja pak Ada pun suara khutbah Suara cerama Ngapain keluar Suara muratal Ngapain keluar Muratal pun untuk siapa ya Untuk yang ngaji aja Itu pun kalau di masjid Suara kedengeran telinga pak Karena ada orang yang lain juga Sedang berdoa Ini jaman Terima kasih telah menonton